Terima kasih. Bahan kering-kering begitu contohnya. Kalau yang ini masih belum masak. Bulangers, sekarang kita lagi cari ubi khas banggai nih. Cuman ada di sini. Tapi katanya kalau yang masih kayak gini nih, masih hijau-hijau kayak gini. Belum tua bulangers. Jadi kita mau cari lagi. Udah ada belum? Dinamakan ubi banggai karena konon katanya hanya bisa tumbuh subur di tanah banggai. Ubi khas ini bisa dipanen jika daun dan batangnya sudah kering. Bulang, bulang, bulang. Ini suada ini. Udah kering? Wah. Oh iya. Nah bulangers, ini udah kering nih. Tuh liat, ini udah kriuk-kriuk. Aduh, daripada pakai tangan. Ini ada selada nih. Tenang, ada selada. Alias, tas segala ada. Cara panen ubi banggai sama seperti ketika panen ubi jalar. Yaitu dengan menggali tanah di sekitar batangnya. Ketika sudah tua, ubi banggai berukuran sangat besar. Jadi harus dalam menggalinya. Ayo, semangat Isat. Bulangers, ubi banggai ini meskipun udah tua, tapi tetap masih bisa kita simpan di dalam tanah, bulangers. Mau satu tahun, seterusnya. Pokoknya masih bisa, bulangers. Jadi kayak tabungan, bulangers. Ketika kita butuh, baru kita ambil. Ini udah bisa nih. Ini lagi. Ini lagi? Dari sekali. Dari banget ya. Meskipun mirip, sangat mudah membedakan antara ubi banggai dan ubi jalar. Ubi jalar memiliki daun dengan warna yang lebih pekat. Batangnya tumbuh dan menjalar di atas tanah. Sedangkan ubi banggai memiliki daun dengan warna hijau terang, dan batangnya merambat di anjar atau jaga kayu. Ini belum tua. Oh, ini sudah masak. Jasper, Jasper, sini bantu saya. Nganeh, Kak Maris, sini bantu saya. Sudah baduluan. Yaudah, nanti kamu bantu ke sana ya. Yuk, aku bantu ke sini. Kenapa ngikutin? Ih, selupa, selupa. Maaf, maaf, maaf. Aduh. Aduh, ayo. Aduh. Aku senang banget nih, Bu Alanger. Tidak hanya satu, tapi kami dapat banyak sekali ubi banggai. Yuk, gali dan kumpulkan di tasku ya. Wih, kita ngeliat siapa yang dapet ubi paling besar. Yang paling besar mau liba suruh. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Besar yang kita dibahasin nih. Pasti mereka punya kecil. Iya. Kita punya besar ini. Ukuran ubi banggai selalu lebih besar dari ubi jalar dan singkong. Apalagi kalau dibiarkan bertahan lebih lama di dalam tanah. Wah, kau punya lebih besar. Wah, sepertinya punya kami kala besar dengan yang didapat Agung. Ubi banggai selalu lebih besar. Wih, Bu Langsung jelas ya. Tung punya lebih besar jadi Tung yang menang ya. Ayo, ayo. Oke, kita masukkan. Oke, sudah masuk. Yuk kawan, kita bawa pulang sekarang. Ubi banggai selalu lebih besar lainnya. Dann bye banggai selalu lebih besar dia lah. Sawyer. Terima kasih. Terima kasih darah. Terima kasih大的 predomat. Terima kasih. Terima kasih dahulu.